Pemirsa Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iryana melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah. Presiden dan rombongan menggunakan mobil listrik dalam rangkaian kendaraan yang membawanya ke KITB di Kabupaten Batang. Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iryana Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah pada Rabu 8 Juni 2022. Presiden Jokowi dan rombongan menggunakan mobil listrik dalam rangkaian kendaraan yang membawanya ke kawasan industri terpadu Batang atau KITB di Kabupaten Batang. Dari informasi yang dihimpun, selepas mendarat di Pangkalan Udara Utama TNI Angkatan Darat Ahmad Yani di Kota Semarang, Presiden Jokowi Dodo dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Batang. Setelah keluar Gerbang Tal Kringsing, Presiden dan Ibu Iryana kemudian berganti kendaraan dengan mobil bertenaga listrik lalu meninjau proyek KCC Klas Dika ITB. Kita akan siapkan 450 hektare dan semuanya sudah habis untuk pabrik kaca, pabrik pipa, kemudian pabrik baterai listrik, pabrik keramik semuanya. Tapi memang ini industri-industri raksasa yang di sini. Sehingga yang paling penting ini adalah bisa membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar. Selain Presiden dan Ibu Iryana tampak menaiki mobil listrik yaitu Menteri Investasi Kepala BKPM Bahliullah Adalia, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Direktur Utama PTPP Persero Novel Arsyad. Ketiganya berada dalam satu mobil. Di mobil listrik lainnya, Menteri BUFN Erick Thohir duduk bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Adapun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menupangi mobil listrik lainnya bersama dengan sang istri. Semuanya sudah dimulai, meskipun ini baru 8% tapi konstruksi itu sudah dimulai.